Intro Pimpinan pusat Muhammadiyah membenarkan tawaran terkait pengelolaan tambang dari pemerintah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyebut tawaran itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Ia pun menyebut pihaknya telah membahas terkait tawaran tersebut dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu Meski demikian, PP Muhammadiyah belum secara resmi memutuskan sikap terkait izin pengelolaan tambang dari pemerintah tersebut Menurut rencana, keputusan final akan diambil setelah rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah bersama para pengurus wilayah se-Indonesia Pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juli 2024 akhir pekan ini Intro Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengungkapkan Muhammadiyah masih mengkaji kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang untuk Ormas Keagamaan Diketahui, ketentuan Ormas Keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau Ormas untuk mengelola lahan pertambangan Aturan tersebut tertuang pada Pasal 83A yang membahas soal wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.